Nah kan si Siti malah tambah jadi marah sampai teriak gitu Jadi si Siti ini sebenarnya cuma ingin hidup bahagia sama suaminya guys Tapi dia merasa bahwa semua orang selalu menghalanginya Dan teman-teman Bambang juga bilang kalau Siti itu egois Karena keberadaan Siti itu membuat Bambang ditakuti oleh semua penduduk desa Jadi teman-teman Bambang ingin Siti kembali ke alamnya dengan tenang Karena manusia dengan hantu itu tidak boleh hidup bersama Nah karena Siti tidak bisa hidup bersama Bambang di dunia manusia Jadi Siti ingin membawa Bambang bersamanya Dengan kata lain Siti ingin Bambang ikut pindah ke alamnya guys alias metong Nah loh Kalian lihat deh guys tangan Siti yang langsung memanjang untuk meraih lehernya si Bambang Tapi melihat Bambang yang sangat ketakutan Siti malah jadi gak tega guys Dan dia langsung menghapus air mata Bambang Siti pun merasa sangat sedih melihat Bambang yang takut kepadanya Dia juga langsung meminta maaf kepada Bambang karena membuatnya merasa takut Siti juga masih sempat loh gombalin Bambang saat melihat Bambang nangis Sweet banget kan si Siti ini Akhirnya Siti bisa menerima kenyataan kalau dia sudah berbeda alam dengan Bambang Dia juga meminta Bambang untuk terus melanjutkan kehidupannya Walaupun Siti tidak lagi bersamanya guys Nah kisah cinta antara Siti dan Bambang ini membuktikan bahwa cinta sejati itu ternyata beneran ada loh guys Jika kita bersama dengan orang yang tepat Jika kita sedang menerima kasih Jika kita sudah menerima kasih